Desain merupakan perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen atau struktur. Kemudian, kata desain dapat digunakan sebagai kata benda maupun kata kerja. Dalam artian yang lebih luas, desain merupakan seni terapan dan rekayasa yang berintegrasi dengan teknologi. Desain dikenakan pada bentuk sebuah rencana, dalam hal ini dapat berupa proposal, gambar, model, maupun deskripsi. Jadi dapat dikatakan, desain merupakan sebuah konsep tentang sesuatu. Terima kasih telah menonton! Desain lahir dari penerjemahan kepentingan, keperluan, data maupun jawaban atas sebuah masalah dengan metode-metode yang dianggap komprensif, baik itu riset, brainstorming, pemikiran maupun memodifikasi desain yang sudah ada sebelumnya. Seorang perancang atau orang yang mendesain sesuatu disebut desainer. Namun, desainer lebih lekat kaitannya dengan profesional yang bekerja di lingkup desain. Untuk merancang sesuatu yang menggabungkan atau bereksplorasi dalam hal estetika dan teknologi. Desainer menjadi kata depan untuk menspesifikasi bentuk pekerjaan apa yang secara profesional digarapnya, seperti desain fashion, desainer komunikasi visual, desainer interior, desainer grafis, dan sebagainya. Desain juga dituntut mampu memberikan manfaat dan kebebasan kepada seluruh komunitas manusia, baik secara individu maupun kolektif. Desain saat ini melibatkan spektrum yang luas, di mana berbagai profesi, produk, layanan, grafis, interior, arsitektural dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang termasuk desain interior adalah soal furniture, atau yang biasa kita sebut dengan mebel. Kata furniture sendiri berasal dari bahasa Perancis. Furniture, 1520-30 Masehi, mempunyai asal kata fournir, yang artinya furnish, atau perabot rumah tangga, atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture punya arti yang berbeda, tetapi yang ditujukan sama, yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya. Dan di Professionex kali ini, kita bakal ketemu sama Denny Rashid Priyatna. Dia salah satu anak bangsa yang berbakat di bidang desain furniture. Desain Denny sendiri mengandung visi mengenalkan desain yang tidak hanya memenuhi keinginan pemakainya, namun juga memberikan pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi desainer produk itu adalah profesi di mana kita mencoba menjelesaikan masalah yang ada di dunia ini melalui sebuah desain, melalui sebuah karya, di mana di karya itu bisa bersifatnya berfungsional. Misalkan kita berbicara tentang furniture, maka kita menciptakan suatu masalah yang ada pada manusia melalui suatu produk yang bisa digunakan oleh manusia sebagai alat seperti kursi, seperti meja, dan lain-lain yang bisa digunakan orang untuk membantu aktivitasnya. Untuk produk itu desainnya sangat bervariasi ya, apakah dari mulai motopod, otomotif, atau elektronik, atau dari furniture, jadi itu tergantung dari kebutuhan yang ada, apakah kebutuhan yang ada itu dari manusia, apa aktivitas yang dibutuhkan, apakah aktivitas yang dibutuhkan, mengelola transportasi, maka kita desain produk bergerak di bidang otomotif, atau di bidang kendaraan bermotor. Lalu kalau misalkan yang dibutuhkan adalah elemen interior, maka kita bergerak di bidang furniture. Jadi itu tergantung dari lokasi dan kebutuhan manusia itu sendiri. Saat ini saya tidak memfokuskan diri ke furniture, untuk dari furniture sendiri merupakan passion saya yang terbentuk sejak saat kuliah, namun saya tidak membatasi, saya juga pernah mendesain beberapa hal lain seperti sepeda dan beberapa consumer goods. Untuk material atau pemilihan bahan, saat ini saya lebih banyak menggunakan material-material lokal dari Indonesia, karena Indonesia sendiri dari material sini sudah sangat melimpah, terutama untuk material alami seperti rotan, kayu, dan bambu. Itu adalah material-material yang saya rasa itu harus sangat di-expose atau di-asentuasi, karena itu merupakan kelebihan dari negara kita sendiri. Lalu di sini saya juga menggunakan beberapa hal yang seperti plastik dan 3D printing, karena itu adalah material-material masa depan yang sangat saat ini sangat diolah, sehingga saya bagaimana di sini saya juga mencoba untuk beradaptasi untuk masa depan apa yang kira-kira digunakan, dan material apa yang kira-kira bisa digunakan, sehingga untuk kemajuan dari produknya itu sendiri. Bagaimana kita sebagai desainer bisa mendesain ulang produk-produk yang telah ada di Indonesia ini? Bagaimana kita bisa mendesain ulang produk-produk yang telah ada di Indonesia?